Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman Cara mengirim atau delivery es potong tanpa aspek Tanpa garam dan es batu Bersama terus videonya yang belum subscribe Biar saya lebih bersemangat lagi Membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat tentunya Oke yang pertama kita lakukan itu Motongan esnya ya Ini kan saya ngirimnya pagi Jadi malamnya itu saya potongin semua Terus saya masukkan freezer Selama satu malam atau Ya dikira-kira yang penting itu dia bisa keras Terus ini saya contohin yang pakai aspek Sebenarnya tidak pakai aspek tidak masalah Soalnya ini kan kotak aku besar Jadi esnya kurang full Es potongnya itu Takutnya ini tidak kedap udara Jadi saya yang awal ini saya pakai aspek Sebenarnya tidak pakai aspek tidak masalah Yang penting dia kedap udara Jadi es potongnya ini Menguapnya ini masih dalam satu ruangan Tidak menguap keluar Ini saya perlihatkan pengiriman es Jarak ulang pergi sekitar setengah jaman Ini saya bawa 130 potong ya Intinya itu harus kita persiapkan dulu Dimasukkan freezer Terus bawa stereo foam yang penting Terus kedap udara tidak ada kena angin Terus menguapnya itu masih dalam satu kotak Tidak keluar gitu Satu jam itu bisa tahan Nanti saya perlihatkan yang video terakhir ya Ini yang saya memakai aspek Biar saya ini santai kalau bawa aspek Walaupun itu bawanya saja Dan ini saya tutup pakai bekas Itu yang buat gambar-gambar rana itu Ada gambarnya Saya lakban Buat nutup atasnya Biar tidak menguap dia Semuanya menguap kan Dia masih dalam satu ruangan Tidak keluar gitu Untuk jarak di bawah satu jam Di atas satu jam masih tahan Tapi kalau dua jam ke atas ya Paling sudah leleh Dia sudah ampuk Itu cukup ini saja Soalnya es aku itu Tidak bisa kalau tidak pakai kotak Atau pakai stereo foam Semuanya jaraknya cuma Dua menit lah dari rumah Kalau pakai motor kena angin Pasti leleh Cepat Soalnya kalau menurut saya itu Es itu lelehnya cepat itu karena angin Bukan karena panas Kalau panas dia masih tahan Kena panas matahari ya Kalau angin itu Walaupun berapa detik saja Sudah mencair Aku saja dulu Kalau jualan Mangkal ya Di tempat keramaian itu Anginnya kencang itu saja Saya tidak jadi jualan Mending pulang Saya tidak mau esnya aku itu Lelah ya Jadi tidak lama Di pegang pelanggan itu Jadi mending saya Pulang saja Dan ini ya cara Yang tidak pakai Es batu Es pack dan garam Dulu waktu Uji coba Pertama kedua itu Saya memakai garam Sama Es batu Tapi menurut logika Ini kan Ini kan posisi keras Sudah saya Masuk ke research Selama satu malam Jadi ini kan Seterobomnya kecil Jadi penuh Dia satu Kota ini nanti penuh Tanpa ada Es batu Es pack dan garam Cuman ditutup saja Yang penting Rapat Ini jaraknya sekitar Satu jam Hampir satu setengah jam Ini soalnya Ini mau dibawa Ke rembang Ini sudah Uji coba Tiga kali Kayaknya Yang Kan sudah Lima kali Yang kedua itu Pakai es batu Dan garam Dan yang ketiga Ini tidak pakai Sama sekali Yang penting Es potongnya Ini sudah keras Dan terus Tertutup rapat Tidak kena angin Apalagi Sterobomnya Ini dilengkapi Dengan triplek Ini totalnya Es potong Sekitar Seratus Potong Dan cuma Memakai Segini Cuman pakai Sterobom Dan triplek Saja Kalau saya Ini kan tinggalnya Di kabupaten Padi Ini Di bawah Ke rembang Jadi jaraknya Mungkin ya Sekitar Ada ya Sekitar Empat puluhan Kilo Kurang lebihnya Segitulah Oke Mungkin cukup itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih